Pemirsa pelaksanaan Dharma Santi Waisak 2566 Budis Era di kawasan Candi Borobudur, Senin malam menjadi penutup dari rangkaian perayaan Hari Raya Trisuci Waisak tahun ini. Dalam peringatan Dharma Santi Waisak ini, tiga Menteri Republik Indonesia diantaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Menteri Agama Yaakub Kulil Kumas turut hadir. Dalam pidatonya, Ketua Umum Walubi Siti Hartarti Murdaya mengajak seluruh masyarakat, khususnya umat Buddha di penjuru dunia, untuk saling ngulas asih dan bijaksana dalam berbagai hal untuk mengunculkan perdamaian. Walubi juga mengapresiasi kepada umat yang hadir untuk mengikuti rangkaian perayaan Waisak tahun 2022 ini setelah dua tahun didiadakan akibat pandemi COVID-19. Dalam Dharma Santi juga ditampilkan drama musikal Waisak dengan menggambarkan perjalanan hidup Sang Buddha Gautama sejak lahir, menggapai kesempurnaan dan kematian Sang Buddha. Dharma Santi Waisak tersebut sekaligus menutup rangkaian perayaan Waisak tahun ini yang dipusatkan di Candi Agung, Borupudur. Kita tidak usah ragu atau bimbang. Kita masing-masing sudah dibekali bibit-bibit kebudahan di dalam diri. Namun kita juga mempunyai pandangan keliru terhadap hidup dan duniawi sehingga cahaya hebat dari bibit-bibit Sang Buddha itu menjadi terpendam. Jika aktif para murid Sang Buddha dan pengikut agama Buddha sadar, maka sudah pasti masing-masing menikmati kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan sementara karena ada suka, nanti duka, sidi berganti. Tidak pernah menikmati sesuatu yang kekalahabadi.